Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jamaah yang dirahmati Allah Allah udah nyuruh kita Rasulullah nyuruh kita juga udah dikasih ilmunya bocorannya sama Allah apa sih ketika kita dalam kesan apapun itu butuh apapun itu punya masalah apapun itu ya apa perintah Allah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat itu Allah yang nyuruh gitu kita ambil aja yuk surat Al-Baqarah ayat 45-46 apa kata Allah mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat sungguh sholat itu sangat berat kecuali itu katalah kecuali bagi mereka yang khusyuk yang yakin dan percaya kepada Allah yang yakin dan percaya bahwa mereka akan menemui Tuhan ya gitu pertolongan Allah maksudnya yang khusyuk yakin dan percaya kira-kira begitu yang ikhlas disitu lalu di ayat 153 nya kan Allah bilang lagi mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat lalu Allah tutup dengan in allaha ma'as sabirin Allah bersama orang-orang yang sabar gitu sabar dengan ujian itu sabar dengan melakukan ketaatan sabar dengan ya yang menipah itulah gitu kan sabar sabar untuk belajar menuntut ilmu sabar untuk menerima apa menerima materi-materi sabar untuk apa halwat itu sabar itu Bapak Ibu suruh sabar karena Allah berserta orang yang sabar karena Allah juga bilang pasti akan aku uji prihat tentang kamu gitu kan diuji kita Bapak Ibu dengan apa ketakutan kekurangan harta buah-buahan makanan jiwa sampaikanlah kabar gembira kan gitu sampaikanlah kabar gembira pada orang yang sabar ya itu tadi sabar menerima ilmu sabar menerima ujian sabar melakukan amal sholat itu sabar melakukan sabar melakukan ketaatan itu jadi kalau nggak ada sabarnya enggak ada ikhlasnya enggak ada ridho enggak ada yakinnya ya enggak dapat itu semua kan yang ngomong Allah yang ngomong Allah bukan saya saya hanya menyampaikan ayat dan hadisnya lalu Rasulullah juga menyampaikan kepada kita melalui sabarnya kalau dari anak cucu Adam ya kita gitu kan umat nabi gitu kan kira-kira punya hajat apapun itu disuruh berbuduklah habis buduk sholatlah dua rekaat gitu lalu memuji Allah dan sholawat untukku dengan penuh mahabat cinta dan pengharapan pasti hajatnya dikabulkan itu Rasulullah yang bilang Allah pun bilang gitu Allah bilang Rasulullah bilang dan hadis Rasulullah itu ya dari Allah disampaikan melalui siapa manekat jibril lalu Rasulullah sampaikan kepada kita kata Allah kata Rasulullah pasti loh pasti nggak ada yang sia-sia nah pertanyaannya bukan Allah yang nggak mau mengabulkan doa Bapak Ibu doa kita semua enggak enggak ada ceritanya doa itu langsung kaburkan itu kapan saat kita mau berdoa saat kita mau ngomong itu langsung dikabulkan lalu ketika Bapak lagu-lagu Ibu lagu ada keraguan galuh gelisah Ustadz saya kok belum ada kajaiban lah ya belum ada pertolongan ya ya sudah berarti Bapak Ibu ngapus itu doa ngapus doa Bapak Ibu sendiri terus sudah ngakuin tapi apa iya ya apa mungkin ya sudah yang tadinya doa itu sudah nyampe ke langit 7 turun lagi turun lagi hilang lagi karena apa yaitu tadi karena maknanya eh Bapak Ibu yang menghapus sendiri Bapak Ibu yang menghapus doa itu sendiri Bapak Ibu yang enggak dengar doa itu sendiri itu kan banyak yang Ustadz kok saya belum ini masih galgin nah kok saya berat untuk mengamalkan kok saya nah berarti kalau berat itu ya enggak kusuh nggak yakin nggak percaya gitu paham ya maksudnya ya jadi doa itu langsung dikabulkan ya Ustadz iya kan itu ada kajian tentang hakikatnya doa ayatnya sudah jelas semua firman Allah dan hadits Rasul sudah jelas lalu eh siapa sih yang menghapus doa itu ya diri kita Bapak Ibu makanya kalau udah katakan ah ya udah ah yakin saya orang udah pesen kok udah ngomong langsung diproses lalu tugas kita apa sih tugas kita jangan nanya Ustadz kalau nih lewatnya tujuh hari udah selesai Apakah dilanjut lagi ya pertanyaannya sudah sungguh-sungguh belum enggak mungkin kalau kita udah sungguh-sungguh sesuai dengan prosedur yang disampaikan ya prosedur yang disampaikan enggak enggak dapat enggak mungkin Bapak Ibu enggak mungkin kok bisa bilang nggak mungkin saat enggak mungkin Allah nyalai janji enggak mungkin Rasulullah bohong itu janji Allah itu benar janji Allah janji Rasulullah itu benar tinggal kita cek diri kita sendiri sudah sungguh-sungguh belum sudah pol belum toh sering ayo kemarin kok gini kok gini ya Ustadz semalam ketiduran ya Ustadz saya bangunnya jamin Ustadz ya Ustadz saya ini Ustadz nah begitu ya Ustadz saya gini-gini nah nah itu tandanya apa kan gitu disiplin Bapak Ibu dengan diri kita di target doa itu eh kenapa kalau di target ya supaya kita itu punya dream masa iya hidup enggak ada target kan gimana tuh hidup enggak ada impian kan gimana toh ya seperti masak makan makan untuk ada target ya makan malam makan sore makan pagi gitu masa makan sampai lima jam kan enggak mungkin gitu satu piring lima jam nah berarti enggak target target itu namanya lucu bin ajaib gitu kan masa iya pulang dari musholah ataupun dari mojid jaraknya cuma 100 meter bisa sampai tiga jam kan enggak masuk akal itu kan kenapa ya karena enggak mentarget gitu enggak disiplin dalam diri enggak disiplin paham ya maksudnya ya paham ya Bapak ibu gitu loh gitu nah kuncinya dimana sih hajatnya kumpul ya kuncinya terletakkan kembang udah semalam udah dijelaskan kuncinya dimana kuncinya dimana jadi intinya gitu ya sungguh-sungguh nggak ada kata terlambat nggak ada kata gagal itu yang pasti selama nafas kita masih bisa berhembus mata masih bisa terbuka telinga masih bisa mendengar kaki masih bisa berjalan mulut bisa ngomong ya ruh masih dalam badan nggak ada kata gagal nggak ada kata terlambat lakukanlah yang terbaik gitu makanya saya udah berkali-kali bilang kepada jamaah kepada dulu banyak murid-murid itu juga inget ya penyesalan murid-murid itu adanya dibelah belakang nyeselai nanti ketel sudah waktu yang ditentukan yang lainnya berhasil udah ada bukti Anda hanya jadi penonton karena kenapa karena ada hanya saya pengen bukti sih nah orang lain pin saya pengen bukti sih berapa enggak sih bernah udah orang seperti ini sampai kapanpun nggak akan berhasil karena dia penonton yang namanya penonton Bapak Ibu mau pemain itu dapat juara satu juara dua penonton itu enggak akan dapat jauh juara apa-apa enggak akan dapat hasil kenapa ya karena nggak nggak melakukan nggak melakukan permainan itu ujian itu gitu paham ya maksudnya jadi intinya jadilah pemain sungguh-sungguhlah jadi pemain untuk jadi pemenang begitu saya pun dulu gitu ketika makan kawan ya terserah kamu lah saya maka kawan saya kalau saya emang saya percaya saya percaya dan saya akan praktekkan kenapa yaitu saya menggunakan akal saya untuk berpikir itu ayat itu hadis lho kalau Anda nggak percaya masih ragu ya silahkan ya tapi enggak mungkin lah tersusah ya itu terserah Anda gitulah mau terus saya melakukan ketika udah ada hasil berhasil yang melakukan berhasil semua ini kawan iya ya iya ya ya kan ke Anda cuma pengen bukti kan ya ini sudah bukti terus yang lainnya udah bukti dan jutaan ribuan ratusan ribu orang udah membuktikan semua dari zamannya para nabi udah terbukti semua Anda aja yang imannya berarti perlu dibenerin tuh imannya jangan ngomong aku mat nabi kalau suruh melakukan selawat aja berat suruh ngakuin begini aja berat sedekah berat gitu sampai sekarang gimana Ustadz ya sampai sekarang iya nggak melakukan ya ada banyak berhasil nggak ya kayak gitulah hidupnya gitu boro-boro berhasil boro-boro mau jadi orang sukses dunia aja nggak sukses apalagi akhirat kenapa ya menjauh dari Allah gitu kira-kira gitu jadi orang yang kalau udah disampaikan sama guru lalu dia alah alah itu udah sampai kapanpun nggak akan berhasil mau bukti praktekin lihatlah nanti orang-orang yang apa namanya nggak mau melakukan nggak melakukan action terus hanya melihat hanya melihat saja paling dia hanya jadi penonton nanti setahun dua tahun kemudian ya masih gitu-gitu aja hidupnya ibu masih gitu-gitu aja hidupnya beneran masih gitu-gitu aja masih gitu-gitu aja nggak ada perubahan Ustadz nggak ada bahkan nanti semakin menurun semakin menurun semakin menurun kenapa karena usia semakin lemah semakin lemah semakin tua semakin lemah dan akhirnya kebutuhan semakin meningkat ya hasilnya seperti itu kira-kira begitu insyaallah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati